Sementara itu, saudara pernyataan kontroversial yang dilontarkan mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad, menai klaim terhadap Kepulauan Riau bagian dari Malaysia ditanggapi oleh Gubernur. Warna nomor satu di Kepulauan Riau ini menyampaikan bahwa tokoh sekelas Mahathir seharusnya paham tentang kedaulatan negara. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menanggapi pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad. Kepada sejumlah wartawan di Batam, Ansar menyampaikan kekecewaannya terhadap statement tersebut. Menurutnya, sekelas Mahathir Muhammad seharusnya mengerti mengenai kedaulatan negara. Sebelumnya, Mahathir Muhammad menyatakan bahwa wilayah Singapura dan Kepulauan Riau seharusnya menjadi bagian dari Malaysia, karena merupakan bagian dari tanah Melayu dan memiliki historis tersendiri dengan Malaysia. Sebagai orang nomor satu di Kepulauan Riau, Ansar menegaskan bahwa sampai kapanpun Kepulauan Riau adalah bagian dari Republik Indonesia. Kepada mantan Perdana Menteri Malaysia tersebut, Ansar meminta agar dapat mempelajari kembali konsep dari kedaulatan negara. Demikian Rizkar Sinta melaporkan dari Batam. Terima kasih telah menonton!